Intro Hispullah meluncurkan 180 proyektil ke Israel pada Senin 23 September malam. Dikutip dari Almaya Denat, roketan rudal Hispullah menargetkan Haifa yang merupakan kota terbesar ketiga di Israel. Tak hanya 180 proyektil, Hispullah juga meluncurkan satu kendaraan udara tak berawak atau UAV. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi serangan Hispullah yang membuat sirina merawung-rawung. Militar Sionis menyebut sekira 300 ribu pemukim melarikan diri ke tempat perlindungan. Pemerintah Israel juga memperlakukan status khusus pertahanan sipil di seluruh wilayah entitas tersebut. Bahkan beredar di media sosial video kepanikan warga Israel. Mulanya mereka sempat merekam saat langit Israel dijatuhi proyektil dari Lebanon. Namun saat proyektil itu mendekat dan menghantam wilayahnya, warga Israel mulai berhampuran mencari perlindungan. Ratusan ribu warga Israel berteriak ketakutan akibat serangan balas dendam dari Hispullah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!